Intro Putri pelajar kelas 7 SMP Negeri 1 Palasa, Kabupaten Majelengka ini menyabet juara 1 Open International Karate tahun 2018 di Belgia mengalahkan 50 negara lainnya di dunia. Lala Diyah Pitaloka mengisikan 2.000 peserta karate di International Kategori Kata. Kedatang Lala disambut warga di pintu keluar tol Kertajati dan disambut ribuan pelajar SD, SMP, dan SMA di sepanjang perjalanan. Di Pendopo Majelengka, PLT Bupati Majelengka dan jajarannya menyambut dengan senyuman kemenangan Kabupaten Majelengka. PLT Bupati Majelengka karena Sobahi menjanjikan pelajar terbaik bidang atlet karate, Lala Diyah Pitaloka akan diberikan uang pembinaan 50 juta dan bagi atlet juara Porda Jawa Barat di Bogor sebesar 40 juta sambil menunggu penetapan APBD pada akhir November 2018 ini. Ini sebagai motivasi saja. Tapi yang utama bagaimana Majelengka ini kan ke depan tidak hanya berprestasi di bidang pembangunan infrastruktur tapi di bidang-bidang lain pun harus sejajar berbanding lurus dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Ya, sebab kepentingan rakyat juga itu kan multi-kepentingan infrastrukturnya, olahraganya, seninya, budayanya, agamanya, ya kondusivitasnya, keharmonisannya. Saya kira saya ingin membangun Majelengka dari berbagai arah dengan pendekatan membangun apa namanya masyarakat secara holistik dan komprehensif. Saya kira itu. Ya, ini untuk orang tua Lala, untuk para pelatih, untuk para pemuda juga yang selalu membantu Lala, untuk negara juga. Lala dari 6 tahun. Harapan ke depan, Lala semoga di setiap kejuangan Lala bisa menjadi yang terbaik. Harapan ke depan juga, Lala ingin mengikuti SIGIM, ASEAN GIM, PON, dan kejuangan-kejuangan besar lainnya. Usai di Pendopo, Lala Diyah Pitaloka diarak menuju Sukahaji, Raja Galuh, Lui Mending, dan Desa Weragati, Kecamatan Palasa, tempat tinggalnya. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Watus Pendi Triperata TV, Salam Tudata. Jawa Barat, at Watus Pendi Triperata TV, Salam Tudata.